Nah ini ada mantan personil Cherry Bell yaitu Anissa Rahma bersama trio barunya Milova telah merilis single Perdana Mereka. Ya trio kakak beradik ini meluncurkan single yang berjudul Harusnya Ada Kamu. Hmm gitu deh. Dunia musik tenang air kembali diramaikan dengan hadirnya trio kakak beradik yang menamai diri mereka Milova. Milova sendiri terdiri dari Dinda, Tisa, dan Anissa Rahma yang sempat dikenal sebagai personil Cherry Bell. Sebagai bentuk keseriusan mereka dalam terjun di dunia musik, kemarin Milova resmi meluncurkan single Perdana Mereka yang berjudul Harusnya Ada Kamu. Gerti pal, kita tadi habis launching single Perdana nih. Awalnya kita tumpengan, berdoa bersama, nyanyi sama-sama fans. Kita senang banget karena launching single Harusnya Ada Kamu ini disambut banget baik sama teman-teman. Kita udah nunggu-nunggu momen ini. Pada proses pembuatan video klip single Perdana ini, setiap personil mengambil bagian dengan memberikan ide dan masukan dalam pengerjaannya. Lalu bagaimana pengalaman mereka dalam membentuk kekompakan bernyanyi dalam proyek Perdana Milova kali ini. Kayak Anissa Raisa kemarin, Nis Raisa gimana ya tema untuk bajunya pada saat di video klip gitu. Jadi kita bener-bener bagi tugasnya sampai terlibat segitunya gitu. Terus kayak waktu itu aku minta, Nis gimana ya ini tema lagunya kan tentang Harusnya Ada Kamu. Cuman pembuatan video klipnya kan pengennya nyambung, terus di mana. Dan itu mereka lebih mau banyak komunikasi juga sih. Jadi terbantu gitu. Kalau nyanyi sih menurut aku justru kita kompak ya. Maksudnya pas nyanyi memang di atas panggung ya yaudah memang kita bertiga gitu. Karena mau gimana pun juga kemistrinya udah tumbuh dari kecil gitu kan. Apalagi kita udah sering nge-cover-cover lagu di SoundCloud, Youtube gitu. Jadi untuk menyambungkan suara kita tuh gak butuh kerja keras yang begitu kuat. Hadirnya Milova tidak terlepas dari campur tangan seorang Ardo Sebastian selaku produser dan pencipta lagu Seharusnya Ada Kamu. Hal apa yang mendorong Ardo tertarik untuk memproduseri Milova? Dan sebenarnya apa isi dari lagu tersebut? Mereka tuh kemistri sebagai saudara tuh udah sangat kuat lah ya. Dan kemistri untuk bernyanyinya tuh sangat bagus. Jadi ketika mereka bernyanyi itu harmonisasinya yang ditonjolkan. Kalau lagu ini juga ada ceritanya ya. Dulu aku bikin lagunya ini waktu lagi traveling. Lagi traveling itu ngebayangin ya ngayal aja sih sebetulnya. Kalau misalnya traveling ini lebih enak kalau ada seseorang di samping kita gitu. Nah dari sana aku tercipta, terinspirasi untuk membuat lagu dengan genre yang memang slow. Di setiap langkahku Di sepanjang hidupku Di setiap nafasku Harusnya ada kamu Yeah, Lawas Milova keren banget ya harmonisasinya tuh dapet banget. Karena memang gak perlu repot-repot bangun kemistri, kakak adik. Enak banget ya udah cantik, jago nyanyi. Terus sekarang apa-apa bisa bertiga. Ih pasti seru banget ya. Harusnya sih ada saya. Harusnya sih ada kamu. Tadi judulnya ya. Dia pa gerba. Oke. Selamat menikmati